Ingin seperti Bali United, Persik Kediri berencana untuk mengelola Stadion Brawijaya. Usai resmi berpisah dengan Persija, Rohit Can makin dikaitkan dengan Persik Kediri. Berikut ini setelah yang opening. Sudah izin Pemkot, Persik Kediri ingin kelola jangka panjang Stadion Brawijaya. Dilansir dari Indosport.com, Klub Liga 1, Persik Kediri, berhasrat untuk mendapat hak pengelolaan, maupun penggunaan Stadion Brawijaya, dalam jangka yang panjang. Keinginan itu sudah diutarakan manajemen klub, kepada pihak pemilik aset stadion, yaitu pemerintah kota Kediri. Kami sudah berkirim surat, dan menyampaikan rencana itu, ujar CEO Persik, Alif Sabto Nugroho. Dan tanggapan dari pihak Pemkot sejauh ini, cukup bagus, katanya. Dalam suratnya, Persik Kediri berkeinginan untuk mengelola Stadion Brawijaya, dengan jangka panjang. Hal itulah yang kemudian membuat kejelasan status Stadion Brawijaya, belum diputuskan. Termasuk bagaimana nanti skema pengelolaan, durasi, dan lain sebagainya. Ada pembicaraan soal sewa, kerja sama membangun, tukas figur asal Jakarta tersebut. Jadi, harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku juga tambah dia. Dalam sejarahnya, Persik Kediri memang sangat lekat dengan Stadion Brawijaya, sebagai home base. Stadion berkapasitas ratusan ribu penonton itu, juga menjadi saksi prestasi tinggi Persik, saat menjuarai Liga Indonesia 2003, dan 2006 silam. Maka dari itu, pihak klub menaruh Brawijaya sebagai prioritas untuk home base di Liga 1. Tentu kami berusaha agar klub ini tetap bermain di Stadion Brawijaya, ujar Alif. Namun, Stadion di jantung kota Tahu itu, mesti melalui verifikasi, sebelum ditetapkan sebagai home base tim Macan Putih. Bergantung penilaian LIB, bagaimana nantinya, tuntas dia. Resmi berpisah dengan Persija Jakarta. Here we go, Rohit Can ke Persik. Persija Jakarta akhirnya resmi mengumumkan perpisahan dengan legendanya, yaitu Rohit Can. Seperti diketahui, Rohit Can tidak masuk dalam skema pelatih baru Persija. Kabar itu diumumkan Persija, melalui akun Instagram pribadinya. Perpisahan itu, akhirnya harus terjadi. Sampai jumpa di lain waktu, Mr. Can, tulis akun Instagram Persija, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022. Dikabarkan, Rohit Can akan segera berlabuh ke tim Macan Putih. Sejumlah media bahkan terus memberitakan kabar ini. Bersama Persija, Rohit Can meraih empat trofi, termasuk gelar Liga 1 2018, serta gelar individu pemain terbaik di ajang yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!